Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang yang berencana berbuat jahat, menyokong dirinya dengan dusta dan kebohongan. Memberi telinganya kepada bibir jahat. Membenarkannya dalam kejahatan yang dilakukannya. Mereka mengganggu ketentraman umum. Mereka menelan bulat-bulat segala fitnah dan cerita bohong, hoaks. Mencemarkan pemerintahan dan tatanan masyarakat. Mereka dengan senaknya berkata dusta dan senang mendengar dusta itu diceritakan. Seorang pendusta memberi perhatiannya kepada lidah yang penuh ujaran kebencian dan fitnah. Agar ia bisa menyambungkan segala kebohongannya dan memberinya lebih banyak warna kebenaran dan yang mendukung kebohongannya. Orang-orang berdosa akan memperperat tangan satu sama lain. Memperlihatkan dirinya jahat dan mencari bantuan dari mereka. Penulis kitab Amsal menyampaikan nasihat bagaimana hidup sederhana. Namun tentram adalah lebih baik. Daripada hidup penuh kelimpahan, namun selalu terjadi perselisihan di dalamnya. Dalam ketentraman, sekerat roti kering akan terasa lebih nikmat. Sebaliknya dalam suasana konflik, makan daging seperti hambar tak berasa. Artinya, sangat penting menjalin hubungan dengan orang lain, teristimewa mewah keluarga sendiri. Itulah sebabnya, suasana tentram harus diupayakan oleh semua anggota keluarga, tak terkecuali anak-anak. Penulis kitab Amsal hendak menyeroti hubungan antara orang tua dan anak. Anak harus menjaga kehormatan orang tua dengan hidup benar, agar tidak mempermalukan keluarga. Karena anak-anak adalah ahli waris orang tua. Jangan sampai warisan baik dari orang tua tidak dipelihara oleh anak-anak. Demikian pula orang tua harus menunjukkan teladan yang baik dalam hidup. Karena Tuhan mengenal hati setiap orang. Mengenai orang yang jahat, penulis kitab Amsal memaparkan bahwa Orang jahat akan lebih memperhatikan hal yang jahat dan cenderung melakukan segala cara untuk berbuat jahat dan curang. Bahkan sahabat karib pun dapat tercerai. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan bahwa akan ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Seorang pendusta adalah seorang yang berkata bohong. Apa yang diucapkan tidak pernah sama dengan kenyataan. Saat orang lain mengetahui bahwa dia seorang pendusta, maka sangat sulit bagi orang itu untuk mempercayainya. Itulah sebabnya dalam keberadaan kita di lingkungan keluarga sejak dari kecil, sudah seharusnya diajarkan untuk berkata jujur. Sebab bila kita sudah dipercayai oleh orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dan mempertahankannya dengan baik agar kita tetap dipercaya. Dalam hal menjaga kepercayaan yang diberikan, sudah seharusnya kita bertanggung jawab dalam karya dan tugas yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kita ucapkan harus selaras dengan tindakan kita. Jangan pernah berdusta, melainkan kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam segala hal. Karena itu marilah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, dengan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita, untuk menjaga keharmonisan dalam ketentraman seluruh anggota keluarga. Perlu sesuatu hubungan sosial yang baik dan selalu berpikir untuk berkhidmat. Hubungan yang baik antar sesama merupakan hal yang penting dalam kitab Amsa. Bila hubungan tidak baik, maka akan ada perselisihan yang merusak peraturan dan menjadi sumber kebencian. Kejahatan akan mencari lebih banyak kejahatan. Seperti tanggul yang bobol akan mengakibatkan banjir. Sulit bagi kita untuk menghilangkan jalan kejahatan, karena setiap orang cenderung untuk berbuat jahat. Orang yang selalu berbuat jahat terhadap sesamanya merupakan gambaran orang yang bodoh, yang merusak tatanan yang sudah diterima, dan jalan yang sudah dibangun. Melalui kitab Amsal, kita diingatkan bahwa kita terpanggil untuk membangun kebersamaan, sebab dengan demikian kita memiliki kebahagiaan sebab selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita memberi telinga kepada lidah yang membangun persekutuan dalam kebersamaan. Melakukan kebenaran dan kasih kepada sesama. Hidup memuliakan dan mengagumkan Tuhan yang telah menjadi perlindungan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marlah kita berdoa. Ya Allah Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami, bahwa orang yang berbuat jahat, memperhatikan bibir jahat. Seorang penrusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ya Bapak, ingatkanlah kami, agar kami tetap memelihara persekutuan dalam kebersamaan, untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah kami memberi telinga kami kepada melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berkata jujur, dan dalam kejujuran kami tetap melakukan tugas dan pekerjaan kami. Biarlah berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Boleh kami terima dalam kebahagiaan oleh karena penyertaan-Mu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Serta persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.